Pak Kapolri sebetulnya menunjukkan tersangka etas untuk tersangka melalui kasus yang kemarin lupa tekan-takan untuk diungkap beli Pak tanyakan ke Kapolri saya sudah keseringan menyampaikan mulai itu tanyakan ke Kapolri karena sudah jelas semuanya tanyakan ke Kapolri tanyakan ke Kapolri karena sudah jelas semuanya tanyakan Kapolri jadi itulah tadi kawan kita sudah dengarkan sama-sama tanggapan singkat Presiden Jokowi terkait pertanyaan wartawan mengenai dimana Pak Kapolri mengungkap tersangka URJM PS nah memang dalam hal ini yang disampaikan Presiden Jokowi ya memang harus tanyakan ke Pak Kapolri ya kan karena Pak Kapolri lebih fokus kepada situasi itu karena kita sudah tahu bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada Kapolri mengusut terserah-terserah sebaran ini namun demikian seharusnya Pak Jokowi selama Presiden paling tidak ya kan agar bisa ngomong-ngomong sedikit biar rakyat Indonesia mendengar kalau itu puler juga ya sedikit lah mungkin omongan dari Presiden jangan juga terlalu singkat ya kan ya mungkin bahwa sudah ditangani Kapolri ya kan sudah tersangka paling tidak adalah sedikit-sedikit ya sepatah dua patah terkait masalah kasus itu ya karena bagaimanapun rakyat juga ingin mendengar ya suara langsung dari Presidennya harusnya begitu kalau menurut saya ya tapi apapun itu itu bukanlah suatu kewajiban ya cuman rakyat kan pingin mendengar di jawaban langsung dari Presidennya itu kan rakyat pingin begitu ya kan walaupun siwi ini sudah diserahkan ke Pak Kapolri ya mudah-mudahan sahabat kura Indonesia kita doakan semuanya mulai dari Presiden dan seluruh rakyat Indonesia kita doakan dan kita semua berdoa agar kita semua diberikan kesihatan keselamatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimerakkan rejikinya yang banyak dari tempat yang halal dan semoga permasalahan ini bisa segera selesai tuntas dan berkeadilan bagikan videonya kawan